Terima kasih telah menonton. 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 Pukul 19 mulainya selesainya 20.30. Tapi orang-orang masih nanya. Waktu itu kita bikinnya tentang Bienal. Orang-orang masih pada nanya. Akhirnya kita bikin sampai jam 9. Jadi pokoknya jam 9 tuh kalaupun lewat-lewat mungkin lewat-lewat 5 menit. Tapi jadi aku aku encourage semua pembicara untuk makan dulu daripada kelaparan. Well, it's too late right now. You tell me to go eat now right? Omong pas lagi rapat. Jangan lupa makan. Aku lupa mengingat. My lunch was very late. Lainnya tadi jam 4. Jadi belum lapar. habis bilang can hang on lah. Ini mungkin tadi aku sekalian update tadi per jam 5 sore yang mendaftar sudah 480 orang ya. Banyak banget. Wow, mantap. Nah, dan ternyata kita juga baru tahu karena kita lagi belajar juga algoritmanya gitu di Zoom. Kayaknya sih memang nanti mungkin ada peaknya. Tapi kemungkinan besar at any given time tuh hampir semuanya masuk gitu. Jadi terakhir itu yang art talk kita yang terakhir itu sekitar sebulanan yang lalu ya bukan yang creative class itu yang daftar 680 620 yang masuk sekitar hampir 500-an ya kalau nggak salah. Ada maksimumnya nggak? Kenapa? Ada maksimumnya nggak? Maximumnya kalau di kita 500 sekarang. 500, ya. Jadi selalu kan turunnya sekitar 20-30 persen. Nah, kalau misalkan sampai yang daftar sampai mungkin 800 atau berapa kita akan upgrade ke yang sebelumnya. Tapi nanti aja. Kalau itu. Michelle berhenti dari kantor ya? Aku udah di rumah, Mbak. Aku udah di rumah. Aku udah di rumah. Enaknya. Aku di rumah. Iya. Aku latihan nih seminggu-seminggu masuknya selalu. Gue di kantor. Aku juga masuk udah di rumah. Boleh ngetes ini nggak kalau screen? Ini aku jadikan jalan apa nggak? Sorry, ada dog tag-nya. Semuanya aku jadikan ini aja ya. Apa ini Pak? Co-host, right? Co-host. Co-host juga. Oke. Nggak saya mau coba aja nih. Karena gue yang duluan soalnya kan sebentar daripada ada kesalahan teknis. Share screen. Bentar, saya coba perbesar. Oke. Oh, Putri keluar. Dia lagi nge-chat aku nih. Dia kayaknya lagi coba ganti connection. Kelihatan nggak sekarang? Ya, kelihatan. Udah full screen ya sekarang ya? Sudah. Oke, sip. Just checking. Mau coba cek juga atau gimana Pak Alex dan Masanti? Oke. Alex dulu. I duluan ya? Ya. Lep. You see? Full screen. Udah liat full screen? Ya, betul. Udah ya. Mari. Masanti sudah dijadikan co-host juga. Sudah di. Sudah bisa ya? Tip. Oke. Ini kayaknya sekitar lima menit lagi. kita udah mulai admit. Ini aku sambil memperkenalkan tapi mungkin nggak apa-apa videonya off. Ini ada tim desain kita Mas Pradip. Dan sebetulnya ini yang pegang account Gandra Art Classes my husband tapi dia tidak mau terlihat. Halo. So, jadi Gandra ini kan kita bikinnya berdua. Gandra kan dari nama anak-anak kita kan? Gadra, Nalagra, Ralanggana, si tiga anak laki-laki itu. Tapi memang akunya memang lebih extrovert. Lebih sih sangat. Terus kalau suami aku tuh sangat introvert gitu. Jadi, kalau misalnya ngomong kalau jadi pembicara atau segala macam selalu aku gitu. Tiba-tiba sekitar dua minggu yang lalu diminta sama Wardah Wardah sama Paragon untuk bicara tentang apa how to be more creative gitu lah buat production team-nya mereka. Tapi request gitu. Karena kenal sama suami itu juga kan. Terus request gitu. Tapi sama Ronald ya gitu. Jadi dia bicara gitu. Seneng banget dia nyiapin materi gitu-gitu. Terus ya. Jadi pertama kali ya dia bicara aja deh aku diam aja. Ini apa namanya. Tapi ya memang ini sih sebetulnya aku sebelum mulai aku juga mau bilang makasih sekali lagi kesediaannya malam ini. Karena ini sebetulnya mimpi kita sih gitu. Karena dari dulu aku ngerasa bahwa sebetulnya semuanya kan berada di bawah ini ya. Naungan apa sih. Payung besar gitu. Seni gitu ya. Maksudnya. Dan kayaknya lebih banyak anak-anak gitu. Ini banyak banget yang daftar yang usianya 19 sampai 25 ya. Jadi kayaknya Ya baru fresh grad dan juga ini ya lagi kuliah gitu. Dan major-nya beda-beda. Jadi kita sih dari design sama arsitektur. Tapi karena kita mesin promosinya juga dari si seni untuk Indonesia ini jadi membuka kesempatan gitu untuk lebih banyak orang maksudnya lebih banyak orang yang bukan di bidang ini malah jadi terekspos ya gitu. Ya mudah-mudahan sih take away ya. Mereka jadi lebih paham gitu bahwa sebetulnya it takes a lot of process gitu into building and into designing gitu. Jadi ya. Semoga dilancarkan. Bahasa nggak boleh terlalu teknis nanti ya. Yang ngumpul aja lah. Siap. Dan sebetulnya sih spirit sharing-nya sih yang memang kita jadi ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Putri masih di mute. Maaf. Menit lagi kita ini ya. Kita let in. Selamat menikmati. Ini kita mau share sebetulnya sekilas yang creative pass yang terakhir put kita ini dibantu Mas Dita untuk bikin videonya. Jadi ini buat looping juga. Nambil nunggu nanti teman-teman pesertanya masuk. Pada masuk ya? maaf. Terima kasih. 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 Biasanya ini baik arsitektur, maupun desain interior, maupun seniman berkumpul menjadi satu biasanya di Hotel Grand Kemang. Dan kebetulan tahun ini tidak bisa diadakan, jadi akan datang lagi dengan konsep yang baru di Juni 2021. Dan seluruh rangkaian acara kita didukung oleh media partner Kasa Indonesia. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, aku boleh minta Pak Ciko untuk share sedikit. Banyak juga Pak Ciko. Boleh, boleh. Jadi kita langsung mulai ya Pak Tita. Ya, langsung mulai. Oke, saya coba share screen ya. Oke, bisa kelihatan semua? Kelihatan Pak. Oke. Saya coba mulai saja ya. Terima kasih atas introduction-nya. Jadi malam ini saya akan coba membawakan presentasi untuk Art Talk dengan tema utama adalah Identifikasi Keseimbangan Antara Arsitektur dan Interior. Karena saya sebagai arsitek, ini yang saya dijadikan umpani pertama kali masuk di sini. Oke. Nah, jadi definisi arsitektur itu sendiri itu apa ya? Itu sungguh sangat banyak sebetulnya. Bahkan kalau kita mau mengutip definisi resminya dari kamus ya, Webster Dictionary itu Arsitektur adalah seni dan sains dari sebuah bangunan. Betul sih. Jadi arsitektur itu adalah suatu gabungan antara ilmu seni ya, dan ilmu yang engineering, ilmu yang pasti gitu. Kita ada somewhere in between. Tapi menurut saya meskipun definisi itu benar, tapi kayaknya terlalu kaku gitu ya, terlalu benar gitu mungkin. Ini ada beberapa definisi dari para arsitekt terkenal di dunia. Nah, tapi yang menjadi salah satu favorit saya dari definisinya adalah yang ini. Arsitektur is where imagination meets life. Ini menurut saya lebih fun, lebih kreatif gitu. Dan ini diutarakan oleh dua gentleman dari Jepang ya, Sejima dan Nishi Jaworsan. Dan mereka berdua ini belum lama ini telah memenangkan Pritzker Prize di dunia arsitektur. Jadi itu adalah penghargaan tertinggi kayak Nobel Prize gitu ya, kurang lebih gitu. Karena memang ya dari kecil, misalkan saya gitu, saya senang banget berimajinasi, terus ngebayang sesuatu, saya coba gambar, saya coba sketsa, gimana yang nanti jadinya gitu. Jadi sejak kecil gitu, belum kepikiran jadi arsitektur. Tapi makanya ini jadi sangat mengenal gitu dengan saya. Nah, contohnya ini. Ini kira-kira apa ya, kayak gambar kardiogram gitu, ada gempa, terus rekaman Richter Steel-nya kayak gini. Atau mungkin coretan anak saya yang baru tiga tahun di atas kertas, kalau saya kasih bolpen jadinya gini gitu. Tapi ya itu, butuh imajinasi. Jadi gambar-gambar ini, sketsa ini, kalau sudah jadinya, akan seperti ini. Ini adalah gedung Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, didesain oleh arsitektur nama Frank Gehry. Dia juga pernah menang Pritzker Prize. Bayangkan dari sketsa yang tadi, kaca kadut gitu ya, nggak jelas, bisa menghasilkan karya-karya yang mendunia seperti ini. Saya juga sering ditanya dulu, aduh saya jadi arsitekt kok minder ya Pak, kenapa minder, saya nggak bisa gambar gitu. Lihat aja sketsa tadi itu, nggak jelas gitu, tapi hasilnya kayak gini. Jadi nggak usah minder gitu. It's all about your imagination. Selama, we can only go as far as our imagination can take us. Nah, terus bagaimana kita cara bekerjanya arsitektur? Jadi dari gambar sketsa tadi, kita kembangkan gambar yang lebih detail, dan yang serunya juga kita bisa membuat market, kayak kita mainan lah, kita bikin plakarya waktu saat SD gitu. Jadi market itu adalah wujud tiga dimensi dari sketsa kita tadi sebelum bangunan ini dibangun ya, dikonstruksi di lapangan. Kita bisa ngecek tuh, nggak enak belum ya proporsinya, ada yang salah apa nggak gitu ya. Nah, kebetulan dua market ini, yang bulat, yang di kanan, dan yang terus di gini-gini, nanti akan saya coba jelaskan lebih jauh, karena kebetulan proyeknya sudah selesai. Nah, jadi selain kita bikin market, kita juga kerjanya lebih open gitu. Kita tidak bekerja di cubicle yang kecil, yang ada didingnya gitu. Karena kita mengutamakan kolaborasi. Arsitektur itu makin kompleks, makin rumit, makin sulit dikerjakan oleh satu orang. Kita selalu bekerja sama dengan pihak lain. Sesama rekan kerja atau konsultan lainnya ya. Dan ini yang membuat suasana kerja itu menjadi sangat dinamis. Dan kalau tidak waktu kerja yang normal, 8-5 kurang, ya nggak mau dilemburin sampai malam. Tapi sampai malam pun juga ya makan malam dulu, ditraktir bos, ngobrol-ngobrol, lanjut lagi, kerja lagi sampai pagi, atau hari-hari suka nggak tidur gitu ya. Ini sudah resiko pekerjaan. Tapi kita juga masih bisa cooling down sedikit. Jadi pas weekend, kita bisa rame-ramein naik sepeda, car-free day, olahraga, melepasin stres. Sampai sana kita bisa sketsa-sketsa nih. Sketsa-sketsa melatih, tarikan garis tangan kita supaya tidak terlalu kaku ya. Karena sekarang sudah serba komputer, semua orang bisa bagus gitu hasilnya. Tapi, we like to go back to basic gitu. Karena sketsa sama kertas itu kayaknya tidak bisa digantikan gitu oleh ketikan suara komputer. Yang jelas, arsitek tidak bekerja seperti ini. Kita tidak bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Crunching numbers, masukin data, tiap hari sama gitu. Besok seperti ini, setahun punnya juga seperti itu. Kita tidak pernah boring kerjanya. Karena tidak ada proyek yang sama gitu. Meskipun saya mengerjakan satu rumah gitu, atau satu kantor gitu. Meskipun sama-sama kantor, tapi bentuk lahannya beda. Tuntutan dari masing-masing pemilik lahan gitu ya. Owner, bow here, itu pasti beda-beda. Itu menjadi selalu dinamis dan kita selalu ditantang kreativitasnya. Juga kita tidak bekerja di laboratorium. Yang masuk aja kita harus steril. Pake baju jas putih, mungkin bahkan pake APD gitu misalnya. Kemudian labnya ini ada 50 meter di bawah tanah gitu. Tidak ada jendela, tidak ada matahari masuk gitu. Wah, serem amat gitu. Kita tidak sekaku itu. Bahkan, the world is our lab gitu. Ini adalah salah satu yang mungkin kenikmatan gitu ya bagi arsitek. Bahwa kita tuh bisa pergi kemanapun dan selalu bisa mendapatkan inspirasi. Inspirasi dari tempat kita berlibur, dari tempat kita bekerja, atau pulang ke rumah, kita melihat sesuatu di jalan, jadi ada ide. Nah, ini yang selalu membuat dunia arsitektur itu tidak pernah boring dan selalu full of creativity. Nah, speaking about jalan-jalan, ya seperti dilihat di sini ya, di sini ada banyak image-image bangunan yang sudah sangat terkenal, bisa dibilang the new seven wonders of the world. Dan ini adalah sesuatu karya arsitektur yang sangat-sangat berhasil dari zaman bahwa lah itu yang sampai sekarang masih indah, masih bagus. Dan kalau dilihat, ada pepatah ya di bahasa Inggris yang the pen is mightier than the sword gitu. Bahwa suatu pena itu lebih tajam, lebih kuat daripada sebatang pedang. Nah, ini terbukti nih di sini. Kenapa terbukti? Ya, peradaban, kemudian kerajaan, ada rise and fall, ada yang bangkit, ada yang runtuh gitu. Tapi karya-karya di berbagai era kehidupan yang sudah lewat, yang dimulai dari gagasan simpel dari pena sama kertas tadi itu, bila dilakukan dengan baik dan benar, dia akan bertahan sangat lama ya, berabad-abad, dan bahkan diabadikan gitu saat sekarang, menjadi monumen seperti itu. Nah, jadi masih temanya jalan-jalan, ya kita udah kerja keras, udah ngelembur, pengen dong liburan gitu kan. Nah, udah liburan, kita pasti kan pergi ke mana, misalkan ke New York, kita foto atau selfie, apalagi di zaman social media ini ya, image is very, very powerful gitu. Dan untuk saya sebagai arsitek sangat resonate, karena dunia kita sangat-sangat visual. Jadi kalau kita lihat gedung di sebelah kiri, tanpa ada orang bilang pun, ah, itu pasti New York Empire State Building. saya udah kingkong aja nangkring di atas gedung itu gitu. Atau Paris, wah kota romantis, ada Eiffel, nggak usah disebutin lagi gitu. Atau yang paling kanan, ya mungkin nggak ada gedung pasti ya, wah rame gini, pasti kayaknya berbawa-bawa Jepang nih, jadi kangen sushi gitu. Tapi ini yang membuat, menurut saya arsitek itu menjadi sesuatu yang everlasting, dan bila bangunannya itu didesain dengan baik, dia akan menjadi landmark, menjadi ikon gitu. Bahwa dengan lihat satu gambar aja, nggak usah cerita banyak, oh, lu di situ, gitu. Oh, si itu di sana. Karena very, very visual. Kita sangat-sangat mudah mengingat satu bentukan yang ikonik seperti ini. Nah, tapi sampai jalan-jalan kan kita juga perlu minum, perlu istirahat gitu ya. Nah, ini salah satu bagian dari arsitektur juga, meskipun skalanya lebih besar ya, kalau kita bicara kota gitu. Karena kan arsitektur adalah lingkungan di mana itu dibuat oleh manusia untuk manusia juga ya. Nah, yang menarik seperti di Piazza San Marco, di kota Venezia, di Itali, itu kita, kalau kita lagi liburan, kita bisa beristirahat, minum kopi Itali yang enak, kita lihat tuh, kita pelajari tuh, kultur orang Itali kayak apa sih, makanannya kayak apa gitu ya, kopinya kayak apa. Dan menarik di gambar ini juga, bahwa masing-masing bangunan ini dibangun di dalam era yang berbeda gitu. Jadi, seakan-akan kita bisa mundur waktu, tapi berada di tiga zaman yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa lihat perkembangan desain bangunannya gitu. Mungkin yang bangunan paling tinggi, power itu dibangunnya belakangan. Logikanya simpel, zaman dulu nggak teknologinya, mungkin belum bisa bangun terlalu tinggi tuh. Makin lama dia bisa makin tinggi. Dan kita juga bisa mengamati kulturnya ya, budaya orang lain gitu, di negara lain, yang kita bisa pelajari bandingkan dan layih benefitnya, manfaatnya untuk kita. Nah, salah satu definisi arsitektur yang juga sangat-sangat terkenal adalah form follows function. Ini ditelurkan oleh Louis Sullivan, bisa dibilang salah satu bapak modern arsitektur, arsitektur modern, yang kurang lebih, ya bentuk akan mengikuti fungsinya gitu, atau peruntukannya. Ini sangat-sangat betul. Jadi, dari banyak definisi arsitektur tadi, kebetulan saya sendiri juga penganut form follows function ini. Jadi, arsitektur yang baik, yang jujur itu ya memang dibuat untuk mengakomentasikan suatu fungsi atau aktivitas tertentu. Jadi, bentukan ruangannya, bentukan bangunannya, ya pasti harus disesuaikan dengan tujuan bangunan itu dibangun in the first place. Nah, ini yang sangat berkaitan kalau menurut saya dengan tema kita malam ini. Bahwa kita ada bangunan, pasti kan ada sesuatu di dalamnya. Di ruang dalamnya itu, di mana nanti para interior desainer seperti Mbak Santi, Mas Alex, akan merancang coba mengembangkan desain mereka berdasarkan apa yang jejak yang sudah ditinggalkan oleh arsitektur sebelumnya. Nah, jadi lanjut jalan-jalan lagi kita bisa mampir ke London. Ini ada satu bangunan, nama resminya itu 30 St. Mary X. Aneh banget, kayak nama jalan gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang, orang-orang London, daripada nyebut nama 30 St. Mary X, saya sebut, lu gerkin aja deh, gerkin itu kurang lebih adalah acar timun. Ya, bangunan yang lonjong seperti ini. Kenapa ya? Karena bentuknya menyerupai acar timun. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat ikonik, karena bentukannya beda dengan bangunan lain yang di sekitarnya. Dan ternyata memang ini bangunan yang sangat baik. Dan bentukan ini juga tidak asal. Kalau dilihat di bagian bawah, itu karena tanah lahan di mana bangunan ini berdiri sangat kecil. Si arsitek ingin membuat footprint bangunannya, telapaknya itu lebih kecil, supaya dia menciptakan ruang lebih besar bagi publik. Makin ke atas dia membesar, tapi di atas dia mengerucut lagi. Kenapa? Karena ternyata di London ini ada peraturan, untuk bangunan dengan tinggi tertentu, dia tidak boleh nge-block view terhadap St. Paul Cathedral, memang bangunan yang sangat keramat di London. Jadi bangunan itu harus bisa dilihat dari berbagai macam sudut kota dan tidak boleh terhalangi oleh gedung lain. Makanya terjadilah bentuk seperti ini. Jadi ini yang tadi saya bilang, perkaduan antara seni dengan dia, arsiteknya ini, Foster and Partners, membuat satu gedung yang menggabungkan berbagai macam kesulitan teknis, peraturan bangunan, dan sebagainya, bisa menghasilkan sesuatu yang ikonik seperti ini. Ini adalah bangunan kantor. Nah hubungannya dengan interior seperti apa? Di luar seperti ini ya, kita lihat. Kalau kita masuk ke dalam, dan kita pergi ke lantai paling atas, kebetulan saya kenal sama arsitek ini, jadi bisa dibawa masuk, karena ternyata untuk masuk ke atas ini perlu akses khusus, tidak bisa semua orang masuk. Nah di atas ini betul-betul luar biasa. Biasanya kan kalau kita ke atas itu ada tiang-tiang, ada beton-beton, baja-baja yang sangat berat. Di sini arsiteknya dengan kemajuan teknologi dan kreatifitasnya dia, bisa membuat satu ruangan yang kerasa sangat-sangat ringan, sangat-sangat open, spacious, airy, dengan menggunakan sistem framing yang segitiga ini, yang seperti itu, sangat ringan, dan bisa menghasilkan view terhadap kota London sebesar 360 derajat. Dan ini sesuai dengan bentukan si timun acar yang tadi kita lihat. Menguncuk di atas, sampai kita masuk sampai atas, ya beginilah bentuknya. Seperti itu. Nah bisa juga arsitektur itu berbahasa atau bernuasa geometris. Seperti ini adalah museum, Louvre Museum di Paris. Dan ini juga merupakan perpaduan antara sesuatu yang sangat formal. Ada unsur simetris, sangat-sangat kuat polanya, ordernya. Dan dulu ketika museum ini dibangun, didesain oleh AMP, itu banyak mengalami protes. Karena kita sudah punya gedung-gedung peninggalan zaman Indonesia yang sangat cantik. Tiba-tiba ada bentukan segitiga aneh, entah dari mana datangnya, bahannya juga nggak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kaca sama metal aja. Wah rame banget, banyak yang protes. Tapi sekarang ini menjadi salah satu destinasi di Paris dengan pengunjung yang mengunjungi museum ini bisa jutaan dalam pertahunnya. Dan sangat-sangat kontras juga dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini adalah contoh menarik di mana bangunan lama dengan bangunan yang baru dapat serasi ya, meskipun secara kontras, tapi dia sangat-sangat masuk di konteks ini. Nah luarnya kayak piramid. Dalamnya gimana? Nah pas dalamnya juga kita kaget gitu. Wah paling ruangan terbuka aja, piramid menerus ke bawah. Tapi pas kita masuk di satu ruangan khusus, piramidnya dibalik. inverted gitu. Kita malah jadi surprise gitu, nggak nyangka gitu. Bahwa piramid bisa diginiin gitu. Ini yang menjadi ciri khas atau surprising element dari arsitektur yang bisa membawa emosi seseorang gitu. Bahwa dengan good design, we can create different emotions in people that are experiencing the space gitu. Makanya ini penting adalah hubungan antara ruang luar dengan ruang yang di dalamnya. Atau bangunan ini. Ini adalah bangunan market hall di kota Rotterdam, Belanda. Arsitektur juga tidak harus ya selalu kaku kayak geometri tadi, tapi bisa playful. Ini adalah bangunan apartemen. Kalau lihat bentuknya juga kayak apa ya? Ini kayak kue bolu yang belum dipotong gitu, kayak roti tawar gitu. Tapi ini adalah apartemen. Dan ini lucunya, petani ini tanah kosong berupa farmer's market gitu ya, kayak pasar kaget pagi-pagi di mana petani lokal jualan hasil daya buminya ya, buah-buahan dan sebagainya. Tapi oleh satu developer dibeli, dia dibangun apartemen. Tapi pas kita masuk, arsiteknya dengan developmentnya itu tidak lupa pada nilai historis tempat bangunan ini berada dulunya. Jadi yang tadinya ada pasar kaget, pasar pagi di luar yang jualan buah-buahan, itu masih diteruskan tradisinya. Bahkan dia dilindungi gitu ya, dengan kaca, dengan dinding, jadi suasana winter pun dia tidak kedinginan, tidak ada angin dingin, kepanasan pas summer juga, mataharinya masih tertahankan. Dan yang menarik adalah ruangan sebesar itu oleh arsiteknya dilukis. Itu betul-betul lukisan. Dan lukisan itu menciminkan apa yang dijual di bangunan ini. Jadi dulunya ini adalah farmer's market, jadi lukislah itu, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga yang memang sehari-harinya memang dijual. Jadi kita selalu diingatkan bahwa di tempat ini itu dulu adalah farmer's market, tradisinya masih diteruskan. Lukisan ini juga tidak hanya dekoratif, tapi melambangkan suatu nilai historis tertentu. Nah kemudian itu kotak-kotak itu apa sih? Ini adalah apartemen. Jadi apartemen yang punya dua visi, satu lihat view-nya keluar, satu lagi ke dalam. Kemudian saya pernah naik juga ke atas, dan di atas ini kan melengkung ya. Jadi makin ke atas itu dendalannya sudah tidak 90 derajat lagi, dia betul-betul melengkung mengikuti masa bangunan. Jadi pas kita di atas, kita agak deg-degan juga lihat ke bawah, jatuh apa enggak nih. Jadi dari atas kita bisa lihat aktivitas yang ada di bawah. Nah ini juga suatu permainan yang menyatukan gitu, antara bentuk di luar ya, dengan apa yang kita bisa lihat di dalam. tapi sekaligus kita membuat suatu apa ya, eureka moment gitu, bahwa bangunan tuh bisa seperti ini ya, bisa sangat fun gitu, bisa engaging, bisa emosional. Nah, sekarang kita ke Jepang, kalau yang suka shopping, pasti suka gedung ini, ini jualan Prada nih di sana. Ini juga menarik bangunannya, dibilang terlalu geometris, enggak kotak-kotak amat gitu, dibilang amorphous juga, yang enggak fluid-fluid amat gitu. Tapi di sini yang saya sangat sukai adalah transparansinya, bahwa gedung ini tuh sangat transparan. Saya melihat dari manapun, ya seperti inilah gitu, bentukannya gitu ya. Dan mungkin cocok juga dengan apa yang dijual oleh toko ini. Berarti basically gedung ini adalah etalase dari lantai 1 sampai lantai 5. Orang dari luar bisa lihat nih, Prada jualan apa aja nih di musim ini, seperti itu. Dan bagaimana hubungannya dengan ruang dalam? Itu ruang dalamnya juga masih sama dengan yang di luar. Dan bahkan oleh interior designer-nya dikembangkan lagi konsep di dalamnya yang dinamis itu dengan menggunakan bidang yang vertikal, yang horizontal, bahkan grid lines dari jendela yang kayak ketupat ini juga dia bisa membuat dinding yang miring. Jadi menciptakan ruang-ruang yang dramatis di dalamnya gitu, yang sesuatu yang unexpected gitu. Jadi kalau seseorang masuk ke gedung ini, dia bergerak di lantai 1, 2, 3, 4, 5 di dalamnya, itu pengalaman ruangnya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Dan semuanya edgy ya, semuanya itu sangat-sangat pictures, instagramable, cool, keren gitu, dan tidak membosankan. Tapi kan udah jalan-jalan, kadang-kadang kita kangen nasi goreng, kangen bakmi, udah waktunya kita balik kampung gitu. Kadang-kadang, kalau saya perhatikan, mungkin sebagai orang Indonesia yang terlalu mengagukan ya, budaya luar, kita suka lupa sama kampung halaman sendiri. Bahwa di Indonesia kita tuh ada Borobudur yang tidak kalah dengan Colosseum, yang tidak kalah dengan Petra, yang tadi sebagai Seven Wonders of the World gitu. Cuma mungkin yang namanya Indonesia ya, dia tuh kayak masih misterius gitu. Makanya saya suka sekali foto ini, ada tire gitu, ada kabut gitu, semuanya tuh tidak terlalu kelihatan. Kita tuh seakan-akan masih ditantang gitu, untuk dimenggali. Indonesia tuh sangat kaya dari segi alamnya ya, luara faunanya, budayanya, bahasanya, fabriknya gitu. Apakah itu sudah kita cukup gali untuk menjadikan inspirasi menghasilkan karya-karya yang orisinil, karya-karya yang menarik gitu ya. Ini adalah tantangan bagi arsitek dan desainer muda di Indonesia gitu. Karena negara kita sangat kaya, tidak kalah sama yang di luar negeri. Kalau di luar negeri banyak, kalau di Itali banyak, apa namanya, bukit-bukit yang berdiri rumah-rumah kuno gitu ya. Kita juga ada nih di Kampung Naga, di Jawa Barat. Hidupan orang-orang di sini juga sudah tidak berubah kok selama ratusan tahun seperti ini, saling berdekatan, mengandalkan hubungan baik antar tetangga, semangat gotong royongnya kerasa banget di gambar ini, di foto ini. Bahwa inilah komunitas Indonesia gitu. Mereka selalu saling menolong, ramah, dan yang lain, dan hidup bersama dengan rukun. Kalau tadi di Italia ada Piazza San Marco, kita ada alun-alun. Alun-alun juga simpel kok konsepnya, lapangan luas, ada dua pohon beringin, either bikin serem atau bikin apa gitu ya. Dan bangunan ini dikelilingi oleh bangunan yang penting, seperti pemerintahan, atau keraton, misalnya. Tapi lapangan yang luas ini tetap menjadi daya tarif bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, sekedar ya mungkin seeing other people gitu, duduk-duduk aja. Tapi dan aktivitasnya sangat beragam dari pagi sampai malam masih jalan. Kalau lebih spesifik ke arsitektur, masih di Jogja juga, kayaknya semua orang sudah mengenal Joglo ya. Sangat simpel, sangat agun, sangat simetris gitu, dan kita tidak pernah bosen gitu melihatnya. Sangat simpel di luar. Jadi begitu kita masuk, kita bisa merasakan nuansa yang berbeda, bahwa di dalam itu detail-detailnya sangat kaya, sudah mulai muncul. Base dari kolom juga diukir, kolomnya juga di-expose dengan kayunya, teksturnya yang keluar. Ginding-ginding, lantai, sampai siling juga semuanya ada ornament dan ada maknanya ya. Ini menunjukkan bahwa negara cerita kita ini tidak kalah kalau kita tidak kalah kreatif, tidak kalah dari bidang seni, bahkan bule-bule yang datang ini takjub semua malah diborong keluar nih rumah-rumah Joglo ini, dibeli gitu, udah ratu satu tahun. Sayang nih, harus kita pertahankan. Tapi mulai terlihat bahwa bentukan yang ada di luar sudah menyatu dengan baik secara alami dengan interiornya di sini. Atau makin ke timur kita bisa ke Werbo, dan ini sudah menjadi salah satu heritage site ya, sudah disahkan oleh UNESCO di atas gunung. Ya inilah rumah adat dan cara mereka live their life up in the high in the mountains. Dan bentukan seperti ini juga tidak ada, bukannya tidak ada dasarnya, di dalamnya juga masih sangat jujur gitu, betul-betul merucut, tinggal di sini, tidur di sini ya, makan juga di sini, ya inilah ya, kayak hotel nih jadi bangunannya, dan bisa berapa keluarga ada di dalam. Dan semuanya itu jujur dengan bentukan antara luar dan dalam. Mungkin saya cerita sedikit aja dengan beberapa proyek yang pernah kita buatkan, nanti dimulai dengan sekolah garis depan. Jadi ini adalah Sayembara, 2017, kebetulan kita berhasil menjadi juara satu di sini. Ini adalah sekolah di Papua, betul-betul di hutan berlantara Papua, yang sangat sulit untuk diakses. Jadi jalan yang dilihat di sini, di bagian bawah itu masih belum diaspal, masih jalan yang jeblok, kalau hujan penuh lumpur. terdapat satu peta kosong yang sudah ada sekolah lama, tapi dirasakan kurang. Oleh pemerintah, dia diadakan Sayembara untuk mengembangkan satu sekolah, di mana nanti para desa yang bisa sekian puluhan kilo itu, nanti pengguninya akan sekolah di sini. Jadi sekolah yang multiguna, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, ada semua di sini, nanti dapat dibangun secara bertahap. Kemudian yang bulat-bulat itu apa? Nah ini adalah konsep kami mengembangkan ruang kelas yang tidak kotak. Kenapa bulat? Karena dia cukup demokratis secara ruangnya. Karena kalau sudah bulat, tidak ada kepala. Kayak kita duduk di meja yang persegi panjang, ada orang yang duduk di ujung, pasti ini bos, pasti dia yang naktir. Di sini nggak semua sama rata, semua orang juga dapat melihat satu sama lainnya, sehingga kegiatan belajar juga dapat lebih terintegrated, semua merasa dilibatkan. Nggak ada yang di belakang, karena semua sangat terlihat oleh jurunya. Dan ruang bulat ini juga dapat dibagi-bagi, dapat digabungkan satu sama lainnya. Jadi dapat disesuaikan dengan keadaan. Nah yang menarik di sini, yang tadi saya sudah sebutkan, ini kan terletak di hutan belantara banget gitu ya. Jadi memasukkan bahan bangunan juga sulit di sini. Jadi kemarin kami itu mengusulkan, mengumpulkan tanah, tanah-tanah liat yang ada di sana, dicampur, dicetak, ditumbu sampai dia betul-betul padat, kemudian dia di-bag sampai dia kering. Nah itu adalah bahan bangunan untuk dindingnya. Jadi kita juga coba untuk ramah lingkungan, tidak membawa sesuatu yang berat, yang dari luar, meskipun dari Jawa, ke pedalaman di Irian. Nah ini adalah suasana dalamnya. Jadi itu adalah ruang kelas yang, yang bulat tadi dalam keadaan terbuka. Jadi apa yang dilihat di side plan tadi, dari atas bulat, di dalamnya juga masih bulat, dan dapat dibuka sehingga hubungan antara interior dan eksterior, hubungan antara dalam dan luar dapat menjadi satu ruangan yang terpadu. Jadi bila kelasnya itu akan mengandalkan suatu aktivitas yang membutuhkan ruang lebih besar, tinggal dibuka, dia bisa blend in dengan ruangan lainnya. Dan kayu-kayu yang dilihat di gabar ini juga kita dapatkan dari tempat, jadi sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan lokal. beralih ke Jakarta, ini adalah proyek Grand Rubina, daerah Kuningan. Waktu kita mendapatkan proyek ini, dilihat dari gambar yang ada, itu rata-rata bangunan sekitarnya itu warnanya putih, warnanya ataukah glass box, kaca, gitu semuanya. Ini adalah suatu office. Nah kalau office, pasti biasanya klien itu menginginkan efisiensi yang tinggi. Jadi kalau sudah efisien, rata-rata pasti kotak, atau persegi panjang, seperti bangunan ini. Tapi kita ingin melakukan pendekatan yang berbeda supaya dia stand out dari lingkungannya. Nah jadi yang kami lakukan kemarin adalah tetap membuat bangunan ini kotak supaya dia efisien, dan juga mudah dibangun, cepat dibangun. Tapi untuk tampaknya, bungkusnya, kulitnya, kita tidak hanya ingin nepelkan kaca biasa, terus sudah selesai, seperti banyak bangunan yang lain. Di sini kita mencoba bermain dengan second skin. Jadi ada satu lapisan kedua, kulitnya, yang kita bermain dengan finch, atau sirip-sirip ini yang warnanya keemasan. Nah itu kami hitung lewat program komputer, kan matahari kan semua tahu ya, bergerak timur ke barat gitu, dan di negara tropis ini kan sangat-sangat panas ya, di atas jam 12 sampai jam 4, itu yang matahari barat gitu. Nah supaya bangunan ini juga hemat energi, makalah kita buat finch-finch ini, dan kita hitung lewat program komputer untuk bukanya itu mengikuti arah matahari. Jadi setiap tampak bangunan ini akan memiliki olahan yang berbeda. Jadi yang di utara dan selatan dia lebih terbuka, timur mungkin semi tertutup, yang barat mungkin dia lebih rapat supaya mataharinya tidak masuk ke dalam ruangan. Nah kurang lebih seperti itu di gambar kanan. Jadi ini ada, saya nggak tahu bisa lihat mouse saya, itu ada satu garis hitam, itu adalah kacanya gitu. Nah dia merefleksikan sirip-sirip yang dipasang di luar tadi. Nah jadi kebetulan kami juga menang IAI Award dan juga Green Building Award di Malaysia karena bangunan ini sangat-sangat ramah lingkungan. Jadi biasanya kalau gedung yang full oleh kaca yang kita sering lihat di Jakarta, itu boleh, itu juga sah gitu. Tapi kacanya harus khusus, supaya panasnya matahari tidak masuk ke dalam, membebani AC, sehingga energinya yang dipakai oleh bangunan itu makin tinggi. Nah di sini kita kacanya bisa tipis, bisa dapat dari lokal. Kenapa? Karena panas yang masuk ke dalam bangunan sudah ditangkis oleh fin-fin yang vertikal dan juga platform yang warnanya coklat di bawah ini ya. Jadi kita ada dua permainan. Dan platform ini juga dapat digunakan untuk sebagai akses service bangunan. Jadi untuk bersihin kaca dan sebagainya. Kita tidak memerlukan lagi suatu gondola. Tapi juga kita tidak memikirkan kalau dari dalam melihatnya kayak apa. Nah di gambar yang sebelah kiri, fin-fin ini juga tidak menutupi view. Jadi bisa dilihat bahwa cukup lebar kok orang di dalam masih bisa melihat keluar. Tapi yang penting panasnya matahari tidak masuk ke dalam. Nah ini adalah salah satu proyek kami yang baru saja selesai tahun lalu, JHL Solitaire di BSD. ini adalah hotel. Tapi dulunya ini adalah office. Bahkan rantai dasarnya itu showroom mobil, diatasnya toko-toko restoran, diatasnya lagi masih ada toko furniture. Tapi tengah jalan kliennya, aduh Cik, saya sudah suka sama bangunannya, cuma saya ingin bikin hotel. Nggak mau tahu gimana caranya, tapi jadiin hotel deh, yang lainnya nggak jadi. Nah kita agak bingung juga, karena waktu kita bikin modul ini, itu modulnya untuk office gitu ya. Gimana kita merubahnya untuk hotel. Jadi ya kita lembur-lebur cukup banyak untuk merubah, supaya bangunan ini yang sudah disukai bentuknya oleh klien, masih bisa mengakomulasikan fungsi-fungsi hotel dengan baik di dalamnya. Jadi bentukan yang melengkung ini sudah kita olah. Nah kalau kita lihat dari salah satu kamarnya, bentukan luar yang bulat, kita nyebutnya si tolor ini di kantor kita, itu ya memang melengkung. Nggak ada kaca yang tegak lurus, seperti di ruangan biasa gitu ya. Yang menjadi tantangan adalah hordennya nih. Nggak bisa pakai horden biasa, karena dia begitu turun 90 derajat gravitasi, ya dia akan ngeblok sebagian besar dari ruangan ini. Nah jadi di kacanya ini kita kasih semacam rail, nah jadi horden itu akan mengikuti rail turun dari atas ke bawah. Begitu juga untuk ruangan yang kebalik, di bagian ini kan ruangan atas ya, melengkung ke atas tidak keluar, di bagian bawah dia miripnya berlawanan arah. Nah ini solusi yang tidak murah gitu, tapi hordennya malah cukup suka, karena menjadi bangunan ini unik, dan antara luar dengan dalam juga tercermin di dalam tiap kamar hotel. Kita jujur juga gitu di sini ya. Nah kemudian di tengah-tengah bangunan tersebut juga ada atrium, jadi suatu ruangan besar gitu ya, tinggi sekitar 10 lantai, dari bawah sampai ke atas. Nah ini membantu membuat suasana di dalam koridornya juga tidak terlalu boring gitu ya. Penghawaan, cahaya juga masih masuk ke dalam, sekaligus menjadi fitur juga di dalamnya. Jadi ini juga membantu interior untuk membuat sesuatu yang fluid, yang dinamis di dalamnya. Nah kemudian di bagian atas ada sedikit ballroom yang kecil, ini di bagian kepalanya, kerangnya, dan bentuknya juga tetap masih bulat dengan dinding-dinding atau kaca-kaca yang melengkung mengikuti fasada di luar. Kurang lebih itu yang saya dapat bisa share dalam malam ini. Jadi kalau tadi kita bicara form follow function, jadi salah satu definisi arsitektur yang cukup terkenal, bagi saya sendiri itu, ya arsitektur yang baik adalah arsitektur yang jujur gitu. Jadi dia dibuat untuk menaungi suatu fungsi tertentu, dia mempunyai hubungan yang baik antara eksterior, apa dari luar, dengan ruang dalamnya. Jadi sesuai apa yang kita lihat di luar, dalamnya juga masih nyambung. Dia juga tetap true to its purpose, memang menggunakan fungsinya. Dan kita kalau menggunakan material, juga sebisa mungkin harus jujur gitu ya. Kalau kayu, ya kayu gitu. Kalau kita mau efeknya kayak beton, ya pakailah beton. Jangan pakai baja yang dicat-cat supaya kayak beton gitu ya. Jadi yang penting adalah kesinambungan gitu, antara fungsi, antara aktivitas di dalamnya, antara interior, ruang dalam, dengan keubahan masa yang di luar, itu kalau dilaksanakan dengan benar, ya mudah-mudahan kita bisa menciptakan suatu bangunan yang tidak hanya indah, tidak hanya fungsional, tapi memiliki hubungan antara ruang dalam dan luar yang sangat erat. Dan arsitek itu kalau memang memikirkan keseluruhannya, ini juga akan memberikan jalan bagi para interior designer yang akan melanjutkan pekerjaannya di dalam untuk mengembangkan ide-ide dasar dari luar untuk dikembangkan lebih jauh di dalam interior. Kurang lebih begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ciko, luar biasa. Aku baru mendengar itu istilahnya arsitektur jujur. Rhymes lagi ya, berirama. Ini sebetulnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Arsitektur itu banyak definisinya. Tapi rasanya yang kalau kita benar-benar mau pure, mau murni gitu ya. Harus simple dan betul-betul ya itulah, jujur. Oke, terima kasih banyak Pak Ciko. Oke next, mungkin langsung aja Pak Alex, silahkan. Boleh di-share. Oke, saya share the screen dulu. Bisa lihat ya. Go ahead. Oke, selamat malam. Oke, I guess Pak Ciko already explained quite a lot. So, I'm just going to do a very simple definition. The work relation within architect interior. To me, the main thing is only one. Balance, right? Anything too heavy on one side, it's never be good. So, architecture and interior is about yin and yang. Male and female. It's about two. It's not really opposite, but they're actually not also, sometimes they are not in the one direction also, but how they create this symphony. So, if one are shouting a lot or shouting too much attention without the balance, actually create, you get an annoying musical in Australia. So, the whole idea. I mean, to us, architecture do more technical. They deal a lot also with authority, code, and the form, as Pak Ciko explained. Interior tend to deal a lot more in the softer side. I call it more the feminine side or a lot on the emotion, human emotion, the space that is being created, right? That is actually a lot more like how we experience the space within, with our own body, right? That is how I see it. So, balance is one word that I see. And another thing that I see on this, I always believe doing interior is actually, we are building a story. A story, a writer, write a story from a book. A movie producer tells a story from a movie. We actually tell a story using a space. And we are like a movie set like that. I'm going to be in your stage, your background, all are different. Even the way your master's everything. Or you are in James Bond, which is the character, the stage, element are different. We, we, as a designer, are creating a space from the same space we can create in many, many different kind of look. And that is what I believe, right? So tonight, I will share you a lot of what I believe and what is the way we work. And this is genius logic mantra, right? Those are actually our name card. You can see our name card are placing in a different kind of background finish. One is on aluminum, you got on leather, you have on black background and you have on white background. Do you realize that we have this laser card of our logo on the card? see, the card actually represents who we are when we met people, the first time we met people. And that is how we explain our company mantra or company philosophy. We are not a designer that doing one-time design. I mean, we believe that we are consultants that solving client problems. so I can do on the classic side, I can do modern one, I can do funky side, depend who is the client because we are being engaged by client to solve their problem. So I always call it, I don't design for myself, I design for other people. By doing so, I cannot duplicate the design over and over again. So that is the card I'm showing that depend where the meeting is, what is the table background, it will show a different card identity. and those are actually the mantra that we believe in, right? And using those mantra will be carrying into a project. Now, let's say, for example, if the project are modern tropical, which you can see that is the architecture, right? This is how interior will come matching it, right? More clean line, tropical, wood material, open space, circulation, even the choice of furniture will be different, right? It's actually the bedroom and the bathroom. And then, if I have a project that happens to be a colonial style, I pick a few style, I got plenty of them, but I'm just going to limit a few for you guys to get the understanding. So if you architect come with a very colonial kind of style, we as an interior need to somehow be able to dance with it, right? We have to be able to make it into a synergy. Then, that's what work already. So this is how the interior when we try to create the storyline to match how the initial architecture came in. And then, you also have an outline, suddenly this one want to be a Tuscany style, totally different than what I see in Asia, quite rare this one. So the interior will come up also to match that kind of foundation. So you start to realize that we are not the designer that only do one kind of style. I can jump style because we usually do a lot of research. We try to understand. The more we met the client, try to understand the need, the look, all that, the easier and the better I am in making the product. So we're like a chef. I can cook Japanese, I can cook Italian, I can cook Thai, depend on the ingredient who asks for it. It's by understanding and doing a lot of research. So the word research is coming in a lot in our game. To understand and mimic it. That's why I call it stick like a movie. So Johnny can play a spy movie. Maybe one day he becomes a Batman, but he's famous in Pirate Caribbean. You always can create that if you have that belief. And this is who we are and the mantra we're having is adapting. And we also do design a very surreal, very dream. Something that well in the what happened in like Salvador Dali is a painter doing that. So this are actually work that we do in the surreal tower. And some of them actually some probably you've seen it because it public space on this one. So I also heard that people that join this talk a lot of my newcomer and student or fresh graduate. So I kind of compile a few points which is four points that I believe in myself. I hope I can share with you how I work. Maybe can help you guys to carry on in your next journey or continue your journey in life. First point I have is about principle. This board is like this is a foundation that we put in our board. Obviously you know schedule is very important for me. Don't miss schedule. Don't work like an artist that oh I'm not in the mood of drawing today. So we feel that you should process excuses right so stop making excuses stay focused on how to get solution. I got another one called Samanka story but that one's another day long story. So either you make progress or you make excuses so we don't accept all that or do the right thing not the easy way. So the fundamental is very important when you're building a company or when I see how I want to carry up my boat or the boat that we are carrying here. So this is one other point to have a principle right don't work without any principle so and that is become your mantra or your core value. Second thing that is very important is how you make your mindset right obviously you know there's a growth mindset or the fixed mindset right a growth mindset it doesn't matter you make a mistake or not you always look for the growth you always look for something better I have a belief that today had to be better than yesterday and tomorrow will be better than today even though very slightly but it's okay by one year you have 365 steps ahead of today I mentioned to you this actually I use in the story there's a two stories that I have this one is actually a semangka story which is a very long story so I won't talk about today another one called baker story it's a baker and the eater right I mean it's a two different kind of point of view if you're an eater right in a restaurant you saw there's an apple pie maybe there's a 20 apple pie your reception will see the more people eat the apple pie the lesser you're gonna have your portion which means you see that in the market that you have or Indonesia have or the world has if you see that's the fixed amount the more people get that job the lesser you're gonna get it but if you're under a baker mindset which is the baker you will see it differently the more people eat the apple pie the more big the apple pie so there's no limit you can supply so don't see things as some fixed mindset right see as you grow you're always encouraging something to grow it doesn't matter whether the cake is always right and with the grow mindset you always you will see failure actually as a learning curve you don't see failure as a negative because you're gonna need that anyway in your life no matter what a fixed mindset would not like to take a risk they will always say take a safer thing you know it's always safe to do certain thing and not to be in the risk category so obviously you guys know entrepreneur do take risk right so those are foundation second one that I have make it very simple third one make meaning anything you do please has a meaning don't do it because you follow people if you guys remember when you applying a design industry being an architect or interior designer you know you all have a dream when you actually fill up that form you say okay I want to be a great designer I want to be like who x and x maybe your idol here and there but throughout the journey things change in school you get frustrated you get fed up with the homework you cannot take that you start dropping out your spirit of entering that are loosening up get weaken up the strings that find you in the field are getting lesser and lesser and that's happened a lot and even happen when you are working even for me when I'm working so long in this field but if you have the meeting why you are doing that having a core value why is you are working for it you tend to survive you get up and make it because you always want to improve your quality I have a foundation I say perfecting what you do which means you always keep perfecting it it doesn't matter what it is how many times you fail you get up and do it again you go out later you apply furniture shop you become shop attendant or you work in kitchen cabinet as an interior design or kitchen cabinet and that that's the thing that you probably won't do it when you enter I mean when you apply the school I don't think you are I won't be a shop attendant right I don't think that was in the idea so you need to have that meaning in order for you to get up again if you fell down right so that is what I fear and the last one that I have is against the current don't don't be afraid to against the current and I have to share with you experts are quite often wrong right not all the time they are right if you have the belief of what you are doing so and you have so strongly on your blade I would still suggest you to do it even though it's not the same with the current show you my personal story well when I was young a lot younger one time right I was a 92 graduate so obviously you know that was how old am I today already like most of graduate during that time I was in New York when I was graduating and all my friend was actually we just finished a thesis exam let's go for a break take a break let's go for a party have a drink and that's what I'll do but somehow I didn't know why I do it I can't explain why nobody telling me I just decided maybe time for me to assemble my portfolio together and I go applying for a job while everybody taking a break and go for holiday and I said the experience I have was that time I went for a few interview but one interview I went is happened to be which is one of the well known but during that time his office only have five people I walk in I saw an ad in his newspaper I went for interview and Tony himself interviewed me that time and he asked me one question do you read my newspaper I say yes I did you know I'm looking for a senior designer I say yes I know why you are here well I just want to work for you are you senior no I'll be graduating two more days so I don't have my paper yet I say I just want to work for you it doesn't matter if you don't pay me don't pay me but let me work here even I just make coffee for you he was looking at me he was like okay he was flipping my work and we we got no iPad I was carrying a board plenty of board to just talk explaining obviously honestly he was not impressed what I do right he was just looking okay sure next next so he said okay let me let me digest and I have plenty interview there was quite a lot senior outside was sitting down waiting for interview that time so I say okay I go home at night time his secretary called me asking when I cannot stop I was so happy that night right so don't be scared even though people say you are not ready right you be amazed what thing can happen right and mine is very simple so I guess those are what I'll be sharing to you today and to all you who just start the journey welcome thank you thank you thank you so much pa Alex lu biasa pa Alex boleh aku minta dibuka videonya tadi agak low bandwidth jadi aku ini karena masih agak hilang-hilang sedikit sih oke aku gak hilang-hilang aku gak hilang tapi aku bisa aku lihat aku melihatmu oke 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 gak putus-putus kan it's okay kan tadi tadi gak tadi gak oke oke thank you so much pa Alex banyak banget lesson learn-nya ya jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan pasti banyak yang pengen tanya juga sama pa Alex terutama yang tadi pengalaman terakhir ya kita harus berani ya mencoba ya kalau misalkan kita gak berani mencoba pasti akhirnya jadinya nyesel pastinya ya oke nextnya Mbak Santi silahkan halo selamat malam malam Mbak Santi terima kasih General Earthspace and Astra for the invitation for tonight thank you for sharing the wisdom also Pak Ciko dan Pak Alex pada hari ini saya ingin sedikit sharing tentang tentang ini identifikasi keseimbangan arsitektur the interior basically how gimana sih pasti banyak yang ngomong tanya gitu kalau ini arsitek sama interior gimana sih kalau pada saat mereka bekerja dalam satu proyek yang sama gitu apakah mereka how do they keep the harmony how do they keep working together apalagi ada banyak proyek-proyek seperti proyek hotel seperti kita lakukan di domisium studio itu biasanya proyeknya jalan itu lama banget gitu dan we have to keep on working as a team how do we do that before that maybe a lot of you you hear yang mungkin yang baru mengenai the roles of interior design in proyek number one actually interior design interior designer itu sebenarnya responsibility adalah responding to existing architecture or interior architecture structure by creating a space that is planned properly so what i mean here so what i mean here interior designer itu sebenarnya mempunyai ini yang selalu yang dulu my college professor dulu you as interior designer have the power to actually untuk menciptakan suatu environment to make people feel a certain way so you have that magic that you can use to create an interesting experience for the end users so and then also number two is to provide advice for the optimal safe occupation of those who work and live and relax within an interior space basically kan tadi seperti apa yang Pak Ciko bilang juga sebagai RCT kan juga harus mengerti namanya juga building codes dan lain-lain dan faktor safety sebenarnya untuk interior designer juga sebenarnya agak sama karena itu berhubungan langsung dengan end-usernya dan itu lebih seperti contohnya sleep resistance apakah bahan di lantai itu licin atau tidak karena itu berhubungan dengan safety apakah ruangnya dekat atau dekat dengan fire exit apakah itu is it healthy enough especially for COVID situation right now kita kan harus mengerti bagaimana menciptakan suatu ruangan yang cukup ventilasi udaranya dan cukup dengan exposure daylight okay so for health safety okay and then also in return you have to create an impressive space that turns and increase revenues and enjoyable for clients saya ngomong gini kenapa karena I'm a I'm a commercial interior designer jadi whatever I design ini harus menjadi suatu it's a business right so you have to make sure that the space that you design bisa membantu mereka untuk membuat revenue dan itu kalau bisa mungkin in some cases in some of my projects the interior design actually it makes the ROI faster because maybe a lot more people are interested in coming into the business and using the facilities so that has a lot of impact for interior design also we have to know the insight of future trends in the industry and lifestyle kenapa karena kita ini bisa dibilang we're consultants to actually when we're designing a project especially like our firm seperti kita ini one project biasanya bisa kayak 2 tahun 3 tahun it depends ya berapa lama project jadi pada saat kita mendesain kita harus tahu nih in 2 or 3 years ini udah masih exciting apa enggak desainnya atau akan jadi kadar warza so we have to be very very careful in like selecting what kind of design direction for the properties itself so we have to think ahead it's almost like kita jadi harus cenayang sebenarnya sih but it can be ini bisa dilatih dengan cara you have to read a lot you have to understand lifestyle you have to travel a lot yang kata paciko bilang you have to travel basically kalau sekarang kan ya emang gak bisa susah mungkin you can travel by google saya sering banget jalan-jalan ke museum di eropa pakai google gitu kan you can do that you can do whatever right now with internet basically you have to have an open mind okay also we as interior designers we have to know how to translate branding image or ideas for residential contohnya into interior reality mungkin kayak maybe several years back in the day banyak orang bilang kayak ah interior designers arkitek itu cuma tukang gambar cuma gambar doang no prove them wrong actually kalian gak cuma tukang gambar you can help your client to turn their ideas and their branding image into reality kalau di studio kita selalu we always do research we always do research we are data driven and we analyze a lot of things before we go ahead with the design also one important thing is actually we have to connect clients to customization design or vendors or furniture basically we need to know all this resources kenalan kita harus banyak temen yang mungkin kontraktor atau vendor penyedia jasa apapun mungkin juga whatever it is kenalan dan network itu one day itu akan berguna untuk project kita dan untuk klien kita so you have to have lots of network jadi don't be too timid or anything you need to know how to sell yourself and how to introduce yourself and getting in returns you got to network also last but not least you have to know how to select appropriate materials in terms of ini masuk budget apakah ini appropriate untuk project tersebut apakah is the safety ini terpenuhi apakah ini apakah material ini appropriate for the branding the color so i think the roles of interior designers are really important besides architecture and other consultants as well process of interior design project development mungkin juga banyak adek-adek yang mau tahu kalau interior design itu kerjanya gimana kalau dalam project gitu kan pada saat kita memulai project project yang tadi saya bilang you have to do research research and data and then from that data and research you turn it into concept setelah di briefing juga oleh kliennya karena sebelumnya klien akan memberikan term of reference tentang projectnya butuhnya berapa meter persegi ruangan seperti apa wish listnya seperti apa ada juga kalau misalkan kalian mendesain hotel mereka akan dikasih kayak brand standard dan seperti apa biasanya tempelnya it's like almost like bible you have to really learn about all those things before you designing before you go into concept and schematic design so with concept you have to tell story kamu harus bercerita tentang cerita apa yang kamu ingin bicarakan seperti yang Pak Alex bilang dan juga apa yang pengen disampaikan oleh brand tersebut untuk propertinya dan ini membutuhkan bantuan dari interior designer also with the schematic design sama dengan basically those are like space planning ataupun denah itu yang tadi saya bilang you have the power to manipulate how people feel about a room and how people react towards this environment so you have that power and the next step is what we call the design development kalau pada saat konsep dan schematic design biasanya itu kan produknya itu adalah mood board dan plan basically just floor plans or zoning tapi pada saat design development ini semua yang menjadi flat menjadi 3D semua walls we build up all the walls all the detailing all the colors all the shades the massing and klien itu udah mulai bisa membayangkan seperti apa ruangannya lalu seterusnya pada saat design development di okein oleh klien the next step mungkin ini yang paling banyak designer muda yang paling sebel kita harus ngegambar kita harus gambar teknik construction document dan juga FF&E specification construction document basically is like the recipe for the project itself gambar teknik itu harus lengkap dan very detailed and di studio saya saya seperti Nazi saya semuanya harus sedetail dan selebay-lebaynya semua informasi harus sedetail-detailnya begitu juga dengan FF&E specification maksudnya FF&E specification itu apa FF&E itu adalah furniture finishes dan equipment specification jadi kalau misalkan untuk construction document pasti ada finishesnya apa lantainya apa flooringnya apa chatnya apa dan macam-macam finishesnya itu harus sedetail-detailnya jadi untuk membantu pada saat pembangunan ok and then ok saya ini construction document biasanya ada lagi untuk for construction sehabis itu ada lagi untuk for construction yang sedetail-detailnya untuk supaya klien mempunyai satu data jadi it's a lot of hard work and detailed work as interior designers it's very technical but yet it's very fun if you know kalau udah selesai kelihatannya kayak udah lega and then after the construction document pasti akan ada we are involved in the construction itself basically kita harus pergi ke project this is really fun saya paling suka di fase yang ini karena kamu bisa melihat itu semua sampel semua everything that you draw semuanya itu dibangun dan itu menjadi satu reality ini yang dimana saya katanya kayak dekat-dekat ini gue bener gak bener gak ini yang bener-bener the moment of truth if you're drawing and your concept itu bener-bener ok apa enggak dan juga pada saat itu semua sampel harus di approve oleh designer setelah perjalanan pembangunan itu kalau misalkan sudah lancar sudah mau selesai pada saat sebelum buka propertinya atau proyeknya selesai kita harus balik lagi ke project untuk ngecekin apakah ini benar semuanya sesuai dengan drawings lagi untuk terakhir kalinya apakah ada di fact list apakah ini bla 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 semuanya benar apakah semuanya yang tadinya dirubah sudah benar-benar dirubah jadi ini namanya punch list jadi our job as interior designers benar-benar harus benar-benar OCD banget sih but yeah either you like it or you hate it so what is the definition of successful collaboration between arkiteks and interior designer along the way saya sudah mungkin berkarir sudah 15 tahun dan seringkali kita bekerja sama dengan arsitek apalagi dengan proyek-proyek yang skala seperti hotel karena kita interior designers when we come the architecture is already there so we as interior designer have to honor yang duluan datang siapa so we have to be able to respond to what is already available and make it even better so how do you know when it is a successful collaboration or not it is when the designers and architects can work together seamlessly to ensure the exterior of your project it complements the interior well vice versa sih jadi basically keliatannya tuh kayak it's like one big harmony it's like an orchestra jadi even though everyone has a different instrument tapi somehow it creates a beautiful symphony basically kalau ngeliat project ya pokoknya dari luar sampai dalam keliatannya ada benang merahnya dan cantik dan kayaknya keliatannya gak ada gak ada glitch-nya that is a very successful architecture and interior designers work so what are the recipes for successful collaboration number one we need to understand the same vision sebelum kita mulai project seperti saya bilang pastikan interior designers come second after the architecture we have to honor that we have to really understand what is actually visionnya oleh architecture dari pertama we have to really analyze it and get as much data as we can so we can start working and we try to understand the vision of the owner and also the architects basically the whole projects number two it's really important to respect each other boundaries jadi kita tahu jadi ada hal-hal yang kita harus tahu ini area siapa area interior we cannot touch each other ini ini kadang-kadang agak-agak ambiku dan perlu good coordination that's what we have we need a good project manager to really see where is the line and good coordination is one really good key to have a good project manager and the last but not least but this is one of the most important thing is actually trust because kadang-kadang mungkin yang kayak aduh ini harus itiknya jelek banget itu gak boleh you don't say that no they have their own division we have to honor that and I think we need to trust each other that we trust that we are doing our best for the project so ini yang saya sama partner saya Hamri bilang udah kita beriman aja basically that's it that it's just a very simple recipe but sometimes a bit hard but yeah if you follow this it'll be good so I want to share you about one project that we worked together with Pak Andra Matin itu adalah The Mahitala which is the headquarter of the ultimate office I think if some of you maybe know that Domicilium biasanya kan we're very playful we like to explore things we're very like cheeky we are actually agak bandel gitu lah ya tapi in this project we have to honor the architect kita harus agak kaleman we have to play this is the most kalem I think and it surprises us too that we can actually do it so this is the Mahitala by Andra Matin it's a it's a very it's quite a unique office building in Alam Sutra owned by Delcomat it has a very earthy of concept as in I think the Mahitala means like the earth the Gaia I think and when the first time we saw this we're like okay this is very Andra Matin it's very calm there's a the windows opening are not so big because it's it has it is supposed to be very subtle in a lot of way so okay then so we came up with this kind of interior there's an inside joke between us that we're actually doing the aman hotels of Alam Sutra but this is one of the most satisfying projects like we really try to kita mencoba untuk menjiwai the building itself the arahan dari architecture itself also with our own twist of course tadi yang seperti Pak Alex bilang we have to be like an actor so in this movie we becoming one of those actors yang kita harus lebih kaleng we have to be an adult this is the lobby the main lobby going to the conference area of the office all the colors here are very calming all the lines are very horizontal and it's very very zen because I think Delto Met one of Delto Met products a lot of them actually very herbal products so it's very earthy very grounding and very honest this is the the typical cubicles so each area of the cubicles mereka punya harus pada tanaman dan it's very the color palette is very earthy very minimal very zen and it is like when you come to the space kamu merasa itu tenang sekali untuk kerja di kantor ini and there's not a lot of clutter semua there's a lot banyak apa we the client wanted us to design banyak ada storage so semua barang-barang pribadi mereka masuk ke dalam storage and they have mereka punya clean desk policy jadi pada saat mereka sudah pulang rumah desknya harus clean speak and span nah disinilah yang dimana saya dan tim saya dan tim Andra Martin kita bekerjasama antara arsitektur dan interior pada saat kita datang ke proyek ini opening untuk tangga ini posisi tangga sudah ada di proyek lalu kami dari tim interior melanjutkan detailnya untuk menciptakan tangga seperti ini yang digunakan untuk the town hall meeting ataupun untuk acara-acara lainnya di kantor ini dan kita juga menggunakan space di bawah tangganya sebagai breakout area atau tempat untuk the extension of cafeteria jadi ada sedikit daerah pantry di balik tangga ini juga and also di dalam interior ini juga kita tidak menggunakan banyak cat juga kita membiarkan semua kolom-kolom ini bare karena mereka itu cast concrete yang they're beautiful and real person dan sangat rapi dan itu menjadi salah satu ciri khas dari Andra Matin ini bagian casual meeting area-nya yang di bawah tangga ini yang view dari atas dengan cahaya dari atas jadi walaupun building-nya itu ditutup oleh cast concrete around them tapi mereka mempunyai satu sumur cahaya yang dari atas yang menembus ke lantai Biongi dan ini adalah view dari atas tangga melihat ke bawah jadi pada saat town hall owner owner biasanya akan berdiri di depan lukisan ini untuk meetings dan announcement dan nightline pada saat kita beberapa bulan setelah ini selesai mereka bilang sebenarnya di setangga sebenarnya tidak hanya untuk meeting atau celebration tapi some people they use this area untuk beristirahat ataupun untuk makan siang jadi sebagai tempat sosialisasi which they found it very happy to hear about so jadi sekian sharing saya semoga ini bermanfaat terima kasih thank you so much maaf Santi sama seru banget ya denger maaf Santi ngomong soalnya sangat berapi-api bisa deg-degan loh padahal tapi emang suka gitu kalau misalkan mau share screen share emang suka gitu dia suka ngadet oke nah ini tanpa berlama-lama aku sebetulnya pengen ngajak ngobrol bertiga yang ada disini of course Pak Ciko we welcome back Pak Ciko Pak Alex dan Mbak Santi semoga sudah lebih sudah siapa Alex boleh aku ask to unmute ya hello ya siap kedengeran ya Pak oke oke nah ini silahkan untuk teman-teman yang peserta hari ini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada semua pembicara maupun mungkin hanya salah satu juga boleh silahkan diketik di kolom chat aku tuh sebetulnya ingin menanyakan beberapa hal beberapa hal jadi banyak ini sebetulnya aku mau share sedikit bahwa peserta kita malam ini yang mendaftar totalnya mendaftar ada 500 per malam per jam 7 malam dan ini sebetulnya bisa dilihat ini ada 200 jadi tadi 211 sempat 220 tapi memang kalau di zoom itu ternyata saya juga tahu bahwa yang tertera ini memang peak tapi ternyata memang ada yang keluar masuk keluar masuk dan kemungkinan besar memang dari yang mendaftar itu mungkin banyak yang memang sudah masuk dan mungkin agak keluar sebentar lalu masuk mungkin masalah jaringan ya tapi bersyukur sekali malam ini dari Pak Ciko Pak Alex dan Nanti bisa share kepada semua peserta di sini most of the participants here are age around 1925 jadi kita minta teman-teman mengisi Google Form jadi bisa di checklist ya usianya nah ini menurut aku luar biasa karena aku senang sekali bahwa memang jadinya ada kesempatan juga untuk teman-teman yang mungkin biasanya tidak tidak dengan mudah mendapatkan akses untuk mendengarkan cerita-cerita dari bapak-bapak dan ibu yang hebat ini jadi mungkin aku ingin sedikit kembali lagi gitu bahwa memang di sini sebetulnya intinya tuh kolaborasi yang memang saling menghormati ya karena kan kadang-kadang memang aku aku teringat tadi kata-kata arsitektur jujur itu jadi memang bahwa sebetulnya it's a matter of trusting and also believing gitu ya bahwa memang semuanya ini adalah proses gitu dan sebetulnya prosesnya memang dijalankan bersama-sama gitu jadi terlihat mungkin yang terakhir dari Mbak Santi juga sharing kolaborasinya gitu tapi aku senang sekali karena Pak Alex kayaknya malam ini banyak bercerita juga tentang sebetulnya pepatah-pepatah hidup gitu yang apa way of living yang memang sebetulnya sih ini ya ini menjadi banyak sebetulnya teman-teman yang mungkin masih baru fresh graduate atau baru masuk kuliah atau baru lulus SMA gitu mungkin masih trying to find their footing gitu masih mencari ya mencari jati diri gitu mencari pijakan gitu dan memerlukan sebanyak-banyak role models gitu dan aku bangga sekali sih sebetulnya malam ini seni untuk Indonesia bisa mengundang dan juga asal Indonesia bisa mengundang bapak-bapak dan mbak wow sebetulnya dipanggil bapak-bapak dan mbak nah jadi oke ini teman-teman masih ditunggu pertanyaannya silahkan mau menanyakan ini tadi ada yang menyebutkan bahwa architect became translator for clients need ya ini kayaknya ngobrol pas lagi ini dari Nolita Pesireron untuk kemungkinan di 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 komentari pada saat Pak Jiko tadi ya pas awal lalu ada dari oh ini ada pertanyaan buat Mbak Angelie Natalia untuk Mbak Santi how to choose the right partner how to know that he or she is the one same as finding a partner life bener banget ini privately boleh gak sih aku boleh ya oke Mbak Santi silahkan setelah ini ya boleh silahkan kita beruntung banget sih terus terang kita well actually saya kan udah 11 tahun partner sama Hemfrey a lot of people talk we're husband and wife we're not we're strictly like business partner and we work together really well mungkin kalau untuk cari partner ini yang kita lihat sebenarnya apa yang saya strong Hemfrey lemah dan apa yang Hemfrey strong saya lemah jadi kalau partner itu harus seperti ying and yang kita gak bisa yang sama dua-duanya kalau misalnya satu keras gak boleh dua-duanya keras and then also we need to have that taken gift again trust also as well also with the skill if we we have we just have to help each other dan juga jangan kayak oh I work more than you and gimana nih gitu kayak 50-50 no whatever you can tackle you tackle that time kalau your partner cannot tackle you tackle for everyone in the team you just have to be a team player itu aja sih dan juga lalu jangan lupa kalau misalkan it is like ini bareng-barengan ya harus bareng-barengan terus as in like satu-satu paket gitu saya selalu gak never really forget to say that okay we have to do this together or do that together karena it is a team thing and kebetulan kalau di Domicilisium Studio juga seperti itu saya bilang sama team saya Domicilisium Studio itu kalian semua dan kita teman-teman kita nyanyi di founder but we're all together in this gitu oke thank you Mbak Santi semoga menjawab ya pertanyaan yang gak berat oke ini ada pertanyaan dari Brilliant Valentino untuk semuanya tapi ini ingin menanyakan maaf semuanya saya brilliant mau coba tanya ke Pak Alex apakah jenis LOC as a company adalah asosiasi juga Pak Alex kenapa ada bisa di banyak negara Pak oh ini khusus untuk Pak Alex maaf awal cerita visinya saat established di Indonesia itu apa dan kenapa Pak very appreciate of your work oke company start in Singapore yeah I started company first this was about 18 years ago and throughout the journey Benjamin which is my partner sampai hari ini joined me actually there was a long story but at the end of the day Paul happened to meet and then we decided one I request him to join my bro right he has his own company that time but I happened to be working together with him I said why don't you join me because I think I need another partner I can't work load yeah so he decided to join with me and then yeah that was early stage of Chinese Loci throughout the journey from Singapore always want to expand to Southeast Asia that's always the mission so first thing that is I go to Shanghai that was the story how it started I explore that back and forward try to build a religion but you're talking about 20 years ago in China that was like nightmare so we try to figure out how to establish a company now throughout in the middle building there one of Indonesian client one of my client now is my client but last time was just somebody who happened to go to Shanghai is Indonesian one of the tycoon went there and saw my work and I was invited to Surabaya so I was like okay sure I fly to Surabaya fly in morning come back at night so I just keep doing that back and forth back and forth until we finished three project the madam company Indonesia that time was Surabaya not even Jakarta so while in Surabaya I was like okay you know I need x amount of job to set up a division you can't just set up anytime right so she was very persistent she said well you set up I give you more project so actually help me she gave me a apartment she gave me a car and a driver and insist to set up so I say okay she just say the way you work a little bit unusual and I think I can get comfortable with it so why don't you set up so I say okay nothing wrong I mean so supported I start flying people in I start establishing Surabaya while in Surabaya I started establishing all that I realized hey I should not be in Surabaya only the capital of Indonesia is Jakara right so a year after Surabaya office I decided I want to go to Jakara then I just ran a place I fly in Jakara started standing around brought people from Surabaya to Jakara and then we start building from that throughout the journey Benjamin are expanding from Singapore to Kuala Lumpur so Kuala Lumpur was carried by Benjamin so as the job growing more I stay more in Indonesia compared to last time I still stay in Singapore more only few days in Indonesia now I more in Indonesia few days in Singapore except this COVID I haven't been flying yet so Benjamin established to Malaysia market then we set our office in Malaysia so Malaysia was actually handled by Benjamin which is my partner now and then we have Shirley which is our own staff that now is assisting in Benjin for Malaysian market so she's under associate director then we have another staff named Sun Hao that has been working with for quite a while want to explore the China market again right so he's the China division then 2015 we established an office in Chengdu well Singapore if you understand the government support a lot this SME which is small medium enterprise so that time we were asked to go out from Singapore because the market is too small for us to fight in there so China being the next big market we were supported subsidized by the government to go in so we went in so somehow now is handling China market which is Chengdu is our bigger office and we have in Shanghai as a rep office right now so that's how our office coming in yes the main partner is now Benjamin and myself and then we have Sun how as the associate partner in China and then Shirley also under Malaysian side so that's how it work but the the main partner is Benjamin and myself so that's clarify how our office operate so yes we still own the share of each country wow oke thank you Pak Alex oke ini ada pertanyaan berikutnya ini mungkin aku agak combine aja ini dari Natasha Reta dan Karissa Eslarasati ini pertanyaannya banyak soalnya jadi sebenarnya kalau dari Natasha adalah untuk semuanya how you have you ever rejected a client or project FBS why and how nah tetapi ini ada pertanyaan yang lebih ini kan mungkin kalau misalkan rejected client or project ini kan mungkin ada pertimbangan pertimbangan yang banyak nih tapi ini ada pertanyaan juga dari Laras bahwa lebih ingin meminta saran dan masukan dari pengalaman yang sudah dilalui ketiga pembicara bagaimana tips diskusi dengan klien jika ada permintaan yang diajukan sedangkan budget atau teknis pembangunannya tidak sejalan dengan ide yang diajukan nah ini mungkin bisa berujung jadi gak jadi ya mungkin nah boleh Pak Ciko boleh share sedikit mungkin Pak antara dua ini boleh dielaborate sedikit gitu mungkin pernah ada pengalaman kenapa menolaknya gitu dan mungkin ini ya kalau gak sesuai budget sama teknis pembangunannya dengan ide yang diajukan gimana nih tadi saya sempat tadi saya sempat baca juga mungkin saya coba jawab yang pertanyaan pertama dulu kita bisa pernah gak kita nolak suatu proyek dan kenapa ya pertanyaannya kan gitu ya ya sebenarnya kan ada pepatah apalagi kita di Indonesia kalau ada rejeki kok ditolak pamali kalau kata orang Sunda gitu ya cuma ya selama saya berkarya hampir 25 tahun ini ngeliatin saya paling tua nih kayaknya dia ngomong gitu pernah ada beberapa proyek yang mau gak mau kita ya harus terpaksa ditolak gitu mungkin saya gak bisa nyebutin nama proyek atau siapa kliennya atau gimana tapi kurang lebih begini sih ceritanya dasarnya sih politikal ya jadi dalam artian ada satu proyek datang ya proyek itu ternyata tidak bukan berupa proyek baru jadi sudah ada arsitek lain sebelumnya gitu ya sebetulnya sasa saja arsitek lain mengambil alih pekerjaan arsitek sebelumnya selama arsitek tersebut sudah dibayar semuanya utang-utang oleh klien dan mereka juga sudah ada surat penguturan resmi atau mereka sudah terlibat sudah tidak terlibat lagi secara resmi disitu coba untuk proyek yang satu ini kebetulan sudah terlalu jauh desain dari arsitek yang pertama jadi sudah jauh sekali kalaupun saya bisa masuk atau siapapun yang masuk rasanya ruang geraknya untuk berekspresi itu sudah terlalu sempit gitu jadi nanti apa yang saya teruskan dari yang pertama yang proyeknya berhenti itu bisa menghasilkan sesuatu yang ikonik tadi enggak gitu yang unik enggak gitu ident value-nya di mana karena kebetulan sudah terlalu jauh dalam artian sudah dibangun di lapangan sebagian konstruksi sudah naik tapi berarti di tengah jalan jadi nanti kesulitannya kalau untuk proyek seperti itu ciri khas ya kata-kata dalam hal ini PDW dalam meneruskan pekerjaan tersebut ada di mana karena tidak dimulai dari nol lebih sulit gitu agak-agak tricky kedua di proyek yang sama tersebut kembali ke masalah politis ternyata cukup bermasalah gitu di awalnya kemudian kita ada informasi lain jadi ini ada ini mungkin tips saya untuk kalian sebegitu kita ada menerima tawaran suatu pekerjaan tolong di research dulu ini backgroundnya ya background clientnya gitu ya background tanahnya kalau ada teman-teman di tata kota gitu atau apa teman-teman yang kupingnya cukup tajam gitu ya ada apa nih proyek ini nih gitu supaya kita jangan langsung seneng duluan sign the contract loncat langsung tenggeleng karena permasalahan ternyata banyak sekali gitu nah kemudian disitu kita sempat research juga dan di proyek tersebut ketahuan bahwa proyek ini mengalami masalah di perizinan jadi salah satu alesannya berhenti itu sudah perizinan jadi banyak yang cukup kesalahan disegel gitu ya diteruskan nah jadi kalau kita nerima pekerjaan itu waduh PRnya banyak banget harus bongkar sana bongkar sini jadi very very costly dan very very time consuming kedua ini terlalu ini juga proyeknya apa namanya terlalu 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 disorot gitu karena terletak dekat dengan bangunan pemerintahan yang sangat kuat juga bentuknya gitu waduh nanti dikaitkan sama bangunan tersebut gitu harus ngikutin gaya bahasanya dia lah inilah makin susah lagi ruang geraknya jadi sudah kita terkunci di struktur yang sudah terbangun kita mengolah tampaknya misalnya harus diikutin gudung-gudung sebelah ini supaya nyambung gitu waduh berat jadi bukannya kita takut enggak tapi kayaknya resikonya dengan benefit yang kita dapat tuh tidak sebanding itu satu contoh ya nah contoh lainnya adalah hubungan baik dalam artian kita pernah dapat satu tawaran satu proyek udah tinggal nego lah tinggal tanda tangan gitu ya tapi pas saya lihat proyeknya ini dibangun di satu tanah satu kawasan yang kebetulan kawasan tersebut dimiliki oleh salah satu klien kami juga gitu saya mikir gitu padahal klien yang memiliki kawasan sama proyek ini tuh tidak terlalu baik itu hubungannya kalau saya ngambil proyek yang kecil bukan kecil yang berdiri di kawasan tersebut tapi malah mengganggu hari mau tidur gitu jangan-jangan saya gak dapat proyek lebih banyak dari yang memiliki satu kawasan besar kalau saya mementingkan satu proyek yang yang relatif lebih kecil meskipun proyeknya besar ya di kawasan tersebut jadi kadang-kadang kita ada sense of apa ya sense of loyalty juga gitu kita bisnis sense-nya juga harus timbul spider sense-nya gitu wah kalau saya ambil proyek ini kayaknya resikonya besar jangan-jangan dimusuhi sama klien yang satu gak dapat proyek dari dia lagi gitu jadi kadang-kadang ya kita harus melakukan research tadi gitu ada ada loss and benefit gitu seperti apa jadi jangan hanya oh kita dapat proyek senang gitu tapi please do some research gitu make sure nanti kita kedepannya sama-sama enak seperti itu oke thank you Pak Ciko oke ini sebetulnya karena pertanyaannya banyak ya jadi aku mungkin take turns aja untuk menjawab kebetulan sesudah pertanyaan tadi ini ada pertanyaan dari Rena untuk Kak Santi sebagai interior designer profesional selama berkarir sebagai interior designer bagaimana cara Kak Santi menghadapi klien yang sulit menerima ide dan konsep yang sudah diberikan dan terus mendebat apapun yang menjadi ide dan konsep desainer itu sendiri berat ya bagaimana cara kita meyakinkan tipe klien seperti itu terima kasih sukses dan sehat selalu Kak Santi dan semuanya yang disini terima kasih doanya silahkan mungkin Kak Santi boleh menjawab ini Pak Ciko sama Pak Baji ini sih menyimpan aja juga terlihat ini mungkin pertanyaan buat semua ya nanti dapet pertanyaannya yang berat-berat nih mau minin menyimpan aja jadi sebenarnya tadi apa yang kata Pak Ciko bilang juga kalau terima klien kita harus lihat juga gak cemen background projectnya juga kadang-kadang harus kepo sama siapa sih ini orang gitu kan harus tanya kanan kiri kayak do you know this client ya itu rahasia itu kita lah ya kita harus tahu juga not only the project we need to know juga backgroundnya dan seperti apa itu sih harus spider stance-nya itu yang harus dijalankin itu pertama kedua kalau misalkan bener-bener kayak dia seperti dapet dia seperti itu kita lagi sialah ya kadang-kadang saya gak suka ngomong mungkin saya harus permisi atau mau diterusin aja mau gimana ini saya bisa kalau gak ya kadang-kadang kalau misalkan ini ada sih satu project misalnya oh mau begitu aja yaudah boleh deh ini kalau mau kita bantu gambar aja sama salah satu anak buah kita terus kita bye-bye saya aja bye-bye gitu ini pernah saya melakukan karena saya udah pusing banget dan orang itu gak melepas cinta mati tapi saya tutup sebelah tangan gitu saya gak mau gitu kan muka udah sebel gitu kan jadi akhirnya saya kasih anak buah saya yang lumayan pinteran yang sabar yang bisa ini dia ya jalan jadi udah habis itu gak mau lagi kapok bye-bye oke begitu berarti ya tipsnya aku sebenarnya gitu daripada saya muntah darah udah betul tapi kan memang ini ya we choose to go high misalkan ini ya you choose it's your life you choose how to iniin aja gimana caranya terus terang aja communication aja bilang pak terus terang saya sih nganggak feeling mau gimana gitu what do you want how about if I offer you this solution again we're offering solution right gitu oke thank you thank you kak Santi oke oke ini aku pengen membacakan dari waskita sehari Hidayah Ningrum tapi ini aku pengen tanyanya ke Pak Alex ya perkenalkan nama saya Kiki saya ingin bertanya kepada seluruh panelis tapi ini aku bagi-bagi boleh ya bagaimana memanage sebuah tim sebelum memulai sebuah project architecture atau interior contoh dimulai dari mempersiapkan ide atau konsep nah jadi sebetulnya aku tertarik menyambung dari cerita Pak Alex tadi bagaimana memulai ya gitu dan bagaimana Anda menurutkan tim actually gitu aku sangat mencoba dengan posisi dan segala jadi maksudnya boleh gak cerita gitu ini kan oke when we got let's say we got confirmed of the project tergantung projectnya apa each one of my team juga ada strength and weakness juga all of us has including myself usually before we assemble thing we need to know project ini apa dulu now which team are actually more beneficial to handle that project see we've been trained you you I cannot be there forever right I need to be able to get engine of creativity in multiplying and expanding on itself I always believe like medical I use a lot of story for you guys zaman dulu when I was sick when I was a kid you go to doctor how do you go to doctor the doctor probably call you in and check how are you knock your chest put your stethoscope and then put you on a bed and then oh you need a check he will take the needle he jab you up and then after that he say 50,000 or 20,000 rupiah or what he take the money he open the drawer and put inside the drawer that was an old doctor so I realized my industry are exactly the same like doctor I cannot run away from my life if I work that way which means if I don't go to clinic my clinic will close right so then I start noticing today doctor are different today doctor if you go to doctor today there's about 20 nurses around him of course the nurse when you go check the doctor you never see the doctor the nurse take you and say okay let's go your blood pressure first let's go you take your weight let's say you take all that that's all the nurse are doing all the work for you you probably see the doctor only 10 minute maybe lesser he only touch you here and there and say 1 juta right but then get the process we start realizing that if you cannot delegate the work you have to do it all yourself means you stuck and my if the doctor don't come in no patient right I mean you're not gonna go see the nurse right you gotta see the doctor but the nurse are able to put all this work in between so you don't have to you can allocate your time like usually the old doctor maybe one day can see 10 patient today doctor can see 100 patient right because he have all this chain production like so this same thing so when I assemble my team to go back to that usually I already know the character I got team A they are good in maybe commercial or team B are very good in residential or one of them are very good in show unit so I start to assemble this team better and the rule that I have the lesser the team the better it is that's just my guideline I say that's what I believe too many people actually complicate the matter so hopefully I answer the question thank you pa Alex ok dan ini aku mau bertanya aku ingin memenyampakkan pertanyaan dari Arief Hidayatullah malam saya Arief mau bertanya ke Pak Ciko bagaimana cara atau tips agar bisa menciptakan ide untuk membuat desain yang berbeda tapi tetap memunculkan ikonik pada desain tersebut ini kayaknya terinspirasi dari presentasi Pak Ciko yang kita dibawa jalan-jalan ke seluruh dunia lagi gak bisa liburannya terima kasih loh Pak Ciko silahkan ok thank you pertanyaannya Arief ini pertanyaan yang gampang-gampang susah kalau untuk arsitek atau para desainer lainnya this is the million dollar question karena yang tadi Pak Alex cerita ya kita jangan ikut arus saya sih setuju banget itu juga salah satu prinsip kamilah di kantor karena begitu kita ikut arus ya pasti hasilnya sama aja jadi arsitek itu harus pertama harus mempunyai pendirian yang cukup kuat atas kemampuan dirinya sendiri bahwa desainya itu baik dan benar kita harus melakukan research juga jadi biasanya karena ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab betul-betul semua arsitek pengen dapat holy grail ini betul-betul kamu bisa jadi immortal pangunannya jadi cara yang paling pertama itu tadi kita harus punya kepercayaan diri kita tidak ikutin arus dan we have to have that keen eye jadi mata seorang designer we have to have good taste nah keen eye sama good taste itu agak susah diajarin karena sebagian besar itu bakat kita bisa melatihnya dengan experience dengan jalan-jalan pelan-pelan kita meningkat tapi tetap kita itu sesuatu yang harus kita tubuhkan secara sendiri tidak bisa terlalu diajarin nah tapi sesuatu yang kita bisa belajar untuk mencapai sesuatu yang berbeda sama lain supaya proyek kita itu suksesful karena kebunan saya juga jadi bidang komersil jadi membuat office membuat apartemen yang tujuannya dijual gimana caranya kalau misalkan anda klien ayat saya gimana caranya supaya di bangunan yang didesain oleh PDW ini bisa sukses di penjualan gitu misalnya jadi kita juga harus do some market research design research daerah sekitar situ tuh yang sudah dibangun kayak apa sih target marketnya siapa bentuknya seperti apa menggunakan bahan apa ini di daerah seperti apa orang yang datang kesini tuh seperti apa nah dari situ sudah membantu meruncingkan yang tadinya beruang banget bingung memulai dari mana itu sudah mulai sedikit terfokus dan kita juga harus tahu kliennya klien kita tuh kayak apa sih budgetnya seperti apa seleranya seperti apa itu sangat menolong untuk kita merumuskan strategi dalam merancang jadi jangan sampai aduh ini ada kesempatan big design bagus kita langsung bikin yang akonik yang aneh-aneh pokoknya beda sama yang lain tapi kalau tidak bisa dibangun karena mahal atau karena secara teknis memang tidak bisa dibangun kan sayang kesempatannya hilang kalau menurut saya sih tetap kita harus melakukan riset melakukan perbandingan dan mungkin sering-sering bertapa kali ya kalau saya sendiri kadang-kadang saya serap dulu tuh apa yang saya alamin dari experience dari apa yang saya lihat cari inspirasi kayak apa ya kayak kayak ini deh kayak kita metik buah yang agak terlalu mudah kita kan zaman dulu disimpan di beras tungguin sampai dia matang kadang-kadang ide itu kebanyakan minimal bagi saya muncul sendiri setelah kita pendam dulu kita mikirin kejadiannya tiba-tiba ada yurika oh ini kira-kira yang bisa dijadikan menjadi sesuatu yang baru dan harus cepat dan tidak boleh patah semangat yang tadi kita bilang sketsa silahkan sketsa terus kalau bikin market bikin market sampai nanti ketemu sendiri kan ada istilah create your own lab untuk designer yang ngerasa ada writer's block gak ada ide kalau kita gak paksain keluar beberapa macam alternatif nanti kita males ya gak berkembang jadi dengan apa yang sudah kita kerjakan itu nanti akan timbul ide-ide karena kita tahu kita pernah menjaga ini gagalnya disitu itu gagalnya disini selama-lama ketemu satu rumusan tertentu yang setelah mendapatkan wahyu juga bertapak insya Allah keluar lah nanti ide barunya ini sorry saya agak ngawang-ngawang karena agak-agak susah dijelaskan stepnya itu banyak itu sangat incidental juga mungkin tergantung mood juga meskipun Pak Alex mungkin gak setuju kita harus tetap dipecut sampai keluar itu ide kalau enggak lo gak gue bayar tadi aja gak gue keluarin tapi kadang-kadang ya gimana ya desainer tuh is like half an artist gitu ya itu yang beratnya jadi arsitek you're half an artist you're half an engineer harus cari kompromi di tengah-tengah itu yang bisa bikin gila mungkin gitu lah secara kasar hopefully you can get the silver lining oke thank you thank you Pak Ciko tapi itu betul sih gitu maksudnya ini saya seneng banget karena sebuah art talk kita kedua itu kita bersama Indonesian Contemporary Art and Design itu judulnya adalah menembus batas seni dan desain dan ternyata tembusan batas antara engineer dan art itu kan sebetulnya di sini ya gitu malam ini kita berbicara mengenai berbagai aspek di dalam ini kan gitu jadi mungkin tetap harus bertapa ya Pak eh jadi saya setuju oke nah ini ada pertanyaan kayaknya ini fansnya Kak Santi banyak ya nah jadi aku akan ngomongin ya saja apa namanya aku mau ngambil mungkin ini aku gabungkan aja jadi ada dari Kristal bertanya ke Kak Santi bagaimana berani berkarya dengan ide kita sendiri jadi mungkin ini ini sebetulnya bisa take the page out of Pak Alex's handbook ya tadi jadi tapi juga yang berikutnya adalah dari Sheila bertanya kepada Kak Santi bagaimana cara paling efektif untuk mengeksplore tim dan konsep yang tepat dan tips untuk memilih material yang baik dan sesuai dengan pengaplikasian terima kasih mungkin berhubungan dengan semua yang dilakukan selama ini di design ya Pak kalau saya selalu tadi kan again saya juga pengikut sekolah formful of function nya Louise Sullivan karena saya lulusan dari Chicago saya selalu kan mulai dari selalu dari data dan saya selalu melihat potensinya apa sih nih what is the potential of this project sampai mana saya bisa push itu yang saya lihat selalu dari data ini dan dari data itu juga dilihat kan juga tadi budgetnya dan kalau kelihatannya kliennya mau gak ya diajak main gila bisa gak ya ini timnya bisa diajak kerjasama dengan koordinasi yang sangat ribet kemampuan yang lain-lain apakah dia mau ada konsultan yang lain yang bisa membantu proyek ini jadi banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum men-design untuk mengeksplor hal-hal yang kayaknya agak sedikit out of the box gitu jadi saya juga tidak memaksakan idea yang sangat gila yang atau liar yang kayaknya agak possible sama dengan orang-orang yang klien-klien seperti tidak mau diajak untuk kerjasama seperti itu jadi ya memang agak jodoh-jodohan juga sih itu ya jadi ada term of kayak ada hoki-hokinya juga adalah faktornya juga sih in getting like client or team yang saya bilang team itu adalah architect-nya lighting consultant dan yang lain-lain dan mungkin consultant art-nya dan yang lain-lain apakah mereka bisa kerjasama dengan kita dengan visi yang sama gitu kan and how do we work together with them nah itu yang menjadi how to gimana ya how to work together gitu sih jadi dengan seperti itu dengan data yang seperti itu kamu bisa lihat oh sebenarnya bisa saya push sampai ke sini nih kalau enggak yaudah jangan dipaksa it'll be a living hell for everyone and for you jadi capek gitu itu sih jadi harus very tactful when gimana kamu harus bisa ngedesain yang kayak calm-calm aja atau mau gila jadi harus very tactful harus melihat situasi gimana dan kalau bisa baca situasi siap oke ini aku ada pertanyaan dari aku akan memilih dari Archangel Ina nama untuk aku ingin menunjukkan ini untuk Pak Alex ya aku penasaran jawabannya jadi selamat malam nama saya Ina saya mau bertanya bagaimana caranya move on dari project design yang sudah jadi dimana kita sebagai designer sering comes up in our mind that this could be better than this I get another better idea et cetera jadi kayak udah selesai tapi kayak masih kepikiran gitu mantan dong silahkan Pak Alex you need to move on you never perfect project you gotta move on intinya it's a grow mindset kalau you fix mindset you stuck with that well you still access but you need to move on and Steve Jobs even say you cannot create a perfect product the key about entrepreneur you have to be able to launch it kalau you stuck with it you wanna get perfect you ga pernah launch you ga masalah right you use that imperfection yang you create as a learning curve so if you're a grow mindset it's okay let's move on the next project I'll find out how this is my learning experience right so it become a grow mindset so thinking that as a learning curve so your next project can be better okay thank you Pak Alex betul ya the growth mindset itu ya Pak ya gitu karena kalau misalnya kita ga berkembang dari situ we'll be stuck there forever right forever berat banget so you learn from mistakes ya Pak ya oke nah ini sorry if you ever know about Buddhist saya mau nak I have this one philosophy from Buddhism which I it taught me something you know when people let go they like to let go this way their hand the Buddhism when they let go we need to let go this way by letting go that you get a better idea you get a better future you get a better opportunity if you hold on to the past the new thing will never come in right you hang on to your ex maybe you never get a new one so something like that sorry I just jump in maybe there's a better one right yes 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 dan ini oke kita sudah sebetulnya sudah mencapai ke penghujung acara aku sebetulnya ingin meminta ketiga panelis pemantik disitusi malam ini untuk menjawab jadi ini sebagai penutupannya menjawab ada satu pertanyaan yang menarik sekali ini dari Ika malam mas mbak saya ingin bertanya apakah mempunyai referensi spesifik atau hasil proyek yang sangat berkesan sehingga menjadi inspirasi dalam perkembangan serta proses dalam melakukan pekerjaannya jadi what is your most inspiring project of all of the things that you have done so far in your career gitu mungkin boleh aku urutannya mungkin dari Pak Ciko silah the most inspiring project kayaknya sejauh ini yang yang bangunan JHL Hot Solitaire tadi yang saya paparkan di bagian akhir itu karena kebetulan kita dapat owner yang gila juga dia sudah suka sama bentuk bahkan itu agak unik bentuknya duluan isinya belakangan gitu biasanya saya gak pernah disana kayak gitu jadi betul-betul going against the grain gitu dibilang perfect yang kata Pak Alex tadi juga kita masih belajar juga dari situ ya tapi dari hasil bangunan tersebut klien itu cukup suka dan kebetulan jadi beranak gitu ke proyek-proyek lain yang punya dia juga jadi it's about building trust gitu bagaimana kita bisa selalu men-serve klien dengan dengan humble ya dengan yang jujur itu rasanya sudah menjadi satu rejeki sendiri tapi kalau misalnya itu adalah menjadi cambukan juga untuk selalu mencari sesuatu yang baru tidak puas dengan apa yang kita sudah miliki atau capek karena it's all a learning process gitu dan kita gak akan pernah berhenti belajar bahkan ada pepatah bilang arsitek itu life begins at 40 gitu jadi selama kita kuliah harus kerja di kacung-kacung dulu gitu gak ada arsinya tuh kita 40 lebih baru baru mulai kerasa gitu kreatifitasnya pengalaman kita dan sebagainya untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan truly menjadi inspirational ya minimal lagi diri kita sendiri gitu seperti itu siap oke boleh nextnya Mbak Santi silahkan aku mau save ini philosopher kita terakhir atau menutup acara nanti Pak Alex Mbak Santi boleh yang paling berkesan sebenarnya ada dua sih yang dimana prosesnya sangat-sangat organik dan itu kayak bener gak seperti proyek-proyek lainnya dan itu adalah Kosenda Hotel karena itu adalah proyek hotel pertama saya di Indonesia karena sebelumnya pada saat saya berkarya di Amerika ketiga kan saya juga mendesain banyak hotel like 5 stars kayak yang lain gitu lah ya tapi ini kayak the first like design hotel in Indonesia dan kebetulan owner-nya tuh sangat-sangat gila dan mau dia jepain gila juga and that's the first time yang saya bekerja sama dengan artis untuk interior design saya that's like part of the main thing juga gitu banyak learning curve dimana hotel itu di hotel itu saya gak cuman jadi interior designer tapi saya I was almost like the design director for the whole entire for the interior sampai ke kita sampai design produk juga dan juga sampai detail kecil-kecilan dan itu dilakukan dalam satu setengah tahun saja gitu jadi bener-bener kayak kebut-kebutan dengan tim yang kecil begitu juga dengan kayu-kayu restoran kayu-kayu itu restoran kecil yang dimana kita menggunakan sampah as like upcycling materials for all the interiors gitu kan dan juga menggunakan barang-barang lokal semua dimana saya banyak learning curve belajar tentang kayu dan sifat-sifatnya dan sifat-sifat how to upcycle things itu another learning curve juga yang walaupun restoran kecil tapi karena prosesnya itu sangat organik maka it takes a longer time tapi again it's always like saya selalu suka dengan proyek-proyek yang dimana ada cuma ada satu dalam banyak proyek ada satu yang seperti ini yang dimana saya harus kayak ngulik gitu itu sih yang saya suka dimana juga belajar banyak kerjasama dengan artis juga lagi itu satu interesting it's very interesting proses yang makes me jadi saya kayak berpikir bisa harus berpikir berbeda gitu how do I think differently from another point of view thank you Mbak Santi and last but not least silahkan Pak Alex yang paling inspirational okay I will have to say well I got a lot of project that I feel is quite fun but the first project I did when I was Singapore was M1 that was the first time I rebranded telecom company from British that come in with the name Mobile One so I was the first one who developed and the reason why is interesting because I was challenged by somebody that I won't be able to get contract so at the end I managed to clean that deal actually we even designing until more than 30 shop after that we managed to get the next start hub I thought that was the initial suddenly give me confidence that I can break what people say unlikely for me to get that time so it was an opening for me to the world of creativity ok thank you thank you so much Palex ok ini aku mau menyapa sedikit ada malam ini ada Mbak Diana Nazir bersama kita dari Indonesian Contemporary Art and Design terima kasih ini sebetulnya aku mau cerita sedikit sebetulnya semuanya ini berawal dari ngobrol-ngobrol kita Mbak Diana dan habis itu kita ngobrol juga sama Astraland juga dengan Putri of course tapi memang luar biasa sih malam ini karena aku sebetulnya memang aku seniman jadi aku pelukis tapi aku memang sangat tertarik dengan keseluruhan yang tergabung maksudnya yang ada di dalam payung besar seni ini dan semuanya yang sudah datang dan bergabung dengan kita peserta-peserta juga pertanyaannya kritis-kritis banget dan kayaknya ini akan menjadi inspirasi untuk banyak orang jadi aku mau ngecapin terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ciko Pak Alex dan Kak Santi dan ini mungkin Putri masih ada kah? Putri do you have any last words to say? boleh silahkan thank you banget buat Tita Senina Indonesia Pak Ciko you're always very inspiring I truly appreciate and truly enjoy our design process together and then you know even Pak Bo start laughing at me when I went back to him and always share the updates and Pak Bo bilang ah lu ini pasti progressnya si Tiko deh lu ngejar-ngejar gue gitu thank you Pak Alex I mean we've been doing a lot of projects together from the very beginning when I just joined Astraland one of the project that we develop is actually yours Pak for Legby Line Asia and then kita udah nge-pack timnya Alex kalau kita lagi mau bikin show house Pak ini sama lu tapi si ini ya Pak yang ngerti Pak Alex udah tau buat temen-temen yang Santi your work is amazing I was just chatting with my team Michelle and then we're just commenting on your wonderful work that you've done for Deltamed oh thank you amazing bener kayak hotel Aman Aman yang baru join baru mau masuk ke dalam dunia ini sharing ini I wish I can get this sharing when I was just starting yang diceritain Pak Ciko yang diceritain Pak Alex yang diceritain Kasanti itu semua our apa ya our daily activity so ya dealing with clients how to deal with projects tadi kayak Pak Ciko waktu Pak Ciko bilang ternyata kalau debut project itu di-assess dulu saya wah berarti saya di-assess ya Pak waktu itu tim saya di-assess tim saya di-assess whatsapp bu-bu waktu itu kita di-assess gitu so I mean it's all like you know ini bener-bener a true reflection sih of our beloved profession so ya thank you for the sharing thank you buat Tita sini untuk Indonesia ICAT dan KASA thank you so much Putri aduh aku juga ini sebenarnya take away-nya iya sih kalau misalkan kebetulan tadi aku sempat share bahwa banyak banget yang peserta kita yang usianya 19-25 tahun dan ini bukan bukan berarti kita tidak meng-acknowledge yang lain-lain gitu tapi bahwa memang untuk mendengar ini sekarang di usia segini dimana mereka baru mulai akan memberikan mereka lebih banyak you know apa namanya kayak dorongan ya gitu jadi starting powernya beda nih gitu karena udah mempunyai inspirasi-inspirasi yang luar biasa gitu malam ini aku mau cuman ingatkan sedikit lagi kita sebetulnya ada feedback form dan juga feedback form dan juga absensi ya yang dapat diisi melalui tautan www.bit.ly slash SUI strip 039 oke ini sesuai dengan tanggalan SUI strip 039 oke ini banyak banget yang bilang terima kasih banyak untuk sharingnya untuk ilmunya thankful for shared the experience semoga ilmunya nancar terus terus untuk buat arkitek student seperti saya salam dari Jayapura, Papua saya mau cerita sedikit bahwa sebetulnya peserta kita selama ini untuk seni untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya jadi hampir semua kota ada kota-kota kecil kota-kota besar gitu jadi terima kasih banyak saya belajar banyak sekali gitu dan I'm very entertained tonight terutama juga karena Pak memang mendengarkan banyak sekali jangan saya akan banyak bertapa juga nanti Pak Ciko siapa tau jadi lebih ini lebih pintar oke oke terima kasih banyak kita sudah sampai jam 9 malam semoga gak terasa ya Pak Alex semoga abis ini bisa makan malam ya Pak maaf oke that's all from me saya Tita Jumario mewakili Ganara Art dan Seni untuk Indonesia mengucapkan terima kasih banyak sekali sekali lagi untuk Astral Indonesia Indonesia kentang-kentang art and design juga kasi Indonesia sebagai media partner juga Pak Ciko Pak Alex dan Kak Santi terima kasih untuk semua peserta semoga semuanya sehat-sehat selalu salam sejahtera buat kita semua terima kasih bye thank you thank you so much thank you Mbak Tita Bu Putri thank you thank you good night everyone semuanya stay safe thank you terima kasih bye 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 bye